Intro Dalam rangka mematangkan perumusan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pencegahan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme periode 2025-2029, BNPT bekerjasama dengan Yayasan Prasasti Perdamaian Menyelenggarakan Learning Event Regional Implementasi RANPE periode 2020-2024 pada 7 Agustus 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Selain sebagai media berbagi praktik baik dan hambatan dalam implementasi RANPE tahun 2020-2024 di daerah, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi yang akan menguatkan RANPE tahun 2025-2029. Direktur Bidang Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT, Dioncius L. Vansuasono menekaskan bahwa peran aktif daerah akan diperkuat untuk berkelanjutan RANPE fase ke-2. Untuk itu, dirinya mendorong seluruh pemangku kepentingan daerah agar dapat mengadopsi RANPE ke dalam RANPE. Dalam draft perpres keberlanjutan RANPE saat ini yang tengah disusun, peran daerah tersebut akan lebih diperkuat karena disadari bahwa pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme membutuhkan partisipasi aktif pula dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong daerah-daerah lainnya untuk konsisten memenuhi amanat perpres 7 tahun 2021 dan kami juga mengapresiasi beberapa daerah meskipun tidak memiliki RANPE, tapi sangat konsisten mereka melakukan kerja-kerja pencegahan. Namun akan lebih baik apabila daerah tersebut juga dapat membuat kebijakan RANPE sehingga upaya-upaya pencegahan itu dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi. Sementara itu Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian berharap agar kegiatan ini dapat membangun kesadaran pemangku kepentingan daerah untuk dapat melahirkan RANPE. Learning event ini kami tujukan untuk membangun awareness terhadap beberapa provinsi yang sudah berhasil melakukan RANPE maupun yang dalam proses maupun yang belum melakukannya. Kenapa ini menjadi salah satu event yang penting dan klasik sebetulnya? Karena kita memiliki kebutuhan regulasi di level provinsi maupun di level kabupaten dan kota untuk menopang proses implementasi dari rencana aksi nasional yang memang butuh dukungan yang sifatnya lebih konkret dalam konteks regulasi, dalam konteks resources atau sumber daya maupun dalam konteks implementasi itu sendiri. Guna mendapatkan rekomendasi secara menyeluruh untuk keberlanjutan RANPE tahun 2025-2029 kegiatan ini dihadiri perwakilan dari pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota yang terlibat dalam RANPE. Terima kasih. 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 Terima kasih.